Pengertian Perusahaan Asuransi Kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, Atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan Berikut ada beberapa jenis-jenis asuransi Dilihat dari jenis usaha perasuransian Yang pertama ada asuransi kerugian Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti Yang kedua ada asuransi jiwa Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan Yang ketiga ada reasuransi Reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam penanggulangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian Macam-macam asuransi yang dilihat dari segi kepemilikannya Yang pertama ada asuransi milik pemerintah Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia Yang kedua ada asuransi milik swasta nasional Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya milik swasta nasional Sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham Maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham Yang ketiga asuransi milik perusahaan asing Perusahaan asuransi jenis ini merupakan cabang dari negara lain Dan jelas kepemilikannya 100% oleh pihak asing Dan yang keempat ada asuransi milik campuran Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki oleh campuran Antara swasta nasional dengan pihak asing Beberapa macam resiko dalam perusahaan asuransi Yang pertama ada resiko murni Resiko murni adalah suatu resiko yang apabila benar-benar terjadi Akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi Tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan Selanjutnya ada resiko spekulatif Resiko spekulatif artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan Yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan Atau memperoleh keuntungan Dan yang terakhir ada risiko individu Risiko individu ini dibagi tiga macam Yang pertama ada risiko pribadi Yang kedua ada risiko harta Dan yang ketiga ada risiko tanggung gugat Prinsip-prinsip asuransi Pertama, insurable interest, utmost good fight, approximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution Fungsi asuransi Terdapat dua fungsi dalam asuransi Yaitu pengalihan risiko dan pengimpunan dana Dana perusahaan asuransi berasal dari berbagai macam sumber Dan dapat dilihat dari sisi pasifan raca Satu, cadangan-cadangan polis Item kewajiban untuk para insurer Yang mencerminkan komitmen pembayaran Yang diharapkannya atas kontrak polis yang ada Dua, dana premi dan deposito Dana yang berasal dari pemegang polis Dan deposito dari nasabah Tiga, kewajiban lain Seperti peminjaman dari pihak lain Dan penerbitan obligasi Empat, bisnis rekening terpisah Program anuitas yang disponsori oleh perusahaan asuransi jiwa Yang hasil atas polis tersebut Dikaitkan dengan aset-aset dalam mana premi asuransi diinvestasikan Lima, modal saham Setoran modal oleh para pemegang saham Enam, laba ditahan Bagian keuntungan yang tidak dibagi pada pemegang saham Sumber pendapatan biaya Pendapatan perusahaan asuransi Kebanyakan bersumber dari Yang pertama, hasil penjualan polis asuransi Berupa premi asuransi yang dibayar oleh para pemegang polis Premi ini bergantung pada jenis asuransi yang dijual Yang kedua, hasil atau pemembalian atas investasi yang dilakukannya Baik investasi pada jangka panjang maupun jangka pendek Yang ketiga, fee atas jasa yang dijual kepada pihak lain Misalnya, fee sebagai konsultan Terima kasih telah menonton!